Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian format saya berhusus pada Pak Ustadz Ridwanis lagi sebagai nasi memberkita pada siang hari ini Kemudian format kami juga kepada Ketua-Ketua DPD PAN yang berhadir Ada Ketua DPD PAN yang berhubungan, ada Pak Sardai Nesityon Ketua DPD PAN ASAHAN Bentar lagi hadir Ketua DPD PAN Kota Kanyambal kemudian tentunya panitia dan juga moderator moderatornya hari ini moderator tapi hampir tidak ada moderator iya mau dilangkan moderator karena kalau moderator tidak ada honornya tidak ada panitia terlalu hemat serupanya ketahuan mengatakan moderator tidak muncul di depan lebih divisit lagi kemudian kepada pembawa acara kita pada siang hari ini yang memandu kegiatan sosialisasi kerja Provinsi Papusara ada dua kerja yang kita sosialisasikan pada hari ini seolah-olah aku sekalian pertama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat kemah s.w.t atas segalanya pandang-pandang kawasan yang senantiasa diberikan kepada kita dan mudah-mudahan kalau kita mensyukuri segalanya makin memberikan kepada kita insyaallah nikmati dan kita menambahkan setiap saat setiap waktu bahkan kadang-kadang kita tidak dapat menduga-duga dia datang begitu saja ya Allah maha pengasih dan maha pengayang oleh karena itu sebagai umat yang bersyukur tentu rasa syukur itu adalah suatu keharusan satu hal yang sangat wajah dan pantas kita sampaikan nanti selamat salam sama-sama kita limpahkan kepada jindungan kita Rasulullah Muhammad Rasulullah Rasulullah Insyaallah kita nanti bisa mengharapkan syafat amin saudara-saudara sekalian saya ingatkan kembali kepada kita semua mari kita tetap melaksanakan mematuhi dengan disiplin dengan ketat protokol kesehatan apalagi yang sedang akan kita bicarakan ini adalah mengenai peraturan yang adalah tentang penegasan disiplin dan penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 atau covid-19 ya di Sumatera ya jadi tolong kalau minum makan kalau yang sebelahnya minum yang sebelahnya jangan berarti ya karena kalau Pak Amin minum Pak Fe minum nanti hidupnya kontak-kontak aja eh aku pindah ya cuma nanti kita pindah jadi itu apa sekarang Presiden itu sedang mensosialisasikan mengajarkan kepada kita mengbudayakan kepada kita semua bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan yang namanya si corona tapi bukan corona yang viral-piral di media sosial ya seorang orang yang cantik cerita disini bad namanya corona bukan itu maksud saya kalau itu semua pun bisa cukak tadi bergantinan si ayah itu bisa goyang namanya kalau pun ustaz ya kan ada itu tadi bilangnya Pak Moaz Pak si ayah berdoa jadi jangan saya berdoa jadi presiden Yopowi itu sudah beberapa kali dalam berbagai kesempatan berbagai pidato yang baik sudah lah kita bagaimana bisa hidup berdampingan dengan aman dengan nyaman selamat ya dengan si covid itu si corona itu tapi kalau bisa hidup berdampingan dengan aman dengan nyaman dengan sehat tentu tidak mudah kenal yang namanya virus itu gampang sekali ya masuk ke dalam apa namanya ya sel-sel tubuh kita melalui 3 tempat ya mata hidung mulut ya makanya nanti disini ada dijelaskan penggunaan masker itu dimana ya penggunaan masker itu adalah menutupi hidup dan mulut sampai ke dagu sebenarnya kalau mata boleh ditutup mata juga harus dikasih masker tapi kalau kalau mata pakai masker bertabrak dengan semua makanya dia akan digunakan menggunakan spesial atau baca mata atau google bukan google yang set-set-set-set itu tapi kacamata google ada dulu ya kalau kami yang biasa jadi perusahaan di pabrik di lapangan muas menitau ada namanya kacamata google makanya jenaga medis itu pakai google untuk mencegah virus itu dan sampai masuk ke mata karena dia masuk melalui 3 lubang ini lubang yang lain yang masuk beda dengan virus age virus age itu juga masuk melalui lubang tapi yang lain jadi ya ini bukan bukan apa bukan ada usur-usur korongan ini tidak ini perlu dijelaskan supaya paham ya kadang-kadang kita kan mohon maaf beri-i-i-i maaf jurubicara jurubicara covid itu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi bahasa-bahasa ilmiah bahasa-bahasa orang kandorah internet tinggal dia ngerti apa physical distancing kumpunya nggak jalan ya kumpunya nggak jalan dia bilang ya physical distancing physical distancing aku aku ketawa nge-nge-nge aku senjim 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 aneh jadi penjelasan penjelasan yang sederhana dan contoh-contoh yang datang muda itu lebih mana maka kenapa kita punya masker karena hidung kita mulut kita harus ditutup kecuali sedang mak masker kopi jadi begitu ya jadi saudara-saudara sekalian ini memang virus corona ini ini adalah virus sebenarnya bukan virus baru ya tapi dia adalah permutasian kalau mutasi itu perubahan bentuk mutasi itu kalau mutasi varian varian baru begini gitu varian itu adalah jenis mutasi itu adalah perubahan bentuk sifat karakter dan yang sebelumnya menjadi yang baru dulu si ayah tempat dimana sekarang tempat itu mutasi jadi si ayah melakukan mutasi dari kondisi atau kondisi ini yang paling enak dan paling gampang disini kita siapa karena kalau saya nyalain saya contohkan pulang-pulang ini yang penting asalkan aman jadi begitu kenapa dibilang sekarang ada mutasi virus corona menjadi varian delta varian lambda varian ini varian itu B107 dan sebagainya belakangan ada lagi virus corona varian baru namanya varian Zika Zika ya varian Zika itu Zika lapar Zika nantuk Zika tanpa kosong tanah tanah otak nah jadi bagian Zika ini berbahaya ya kan Zika akan kosong maka akan terjadi begini-begini Zika kelaparan maka terjadi begini Zika tanah otak ya begini-begini ini kita bawa karena tadi kan Ustaz kan serius menyampaikan masalah narkoba narkoba sesuatu yang menyerangkan ya jangan lagi masuk dari narkoba kita serang masuk ke virus corona kita serang mak ini lama-lama berpikir nyosor kalau tidak aku datang jajah lagi makan siang bodoh sebenarnya tiba-tiba berdita ketah putih jadi sebenarnya virus corona ini adalah mutasi dari virus SARS yang TOS 2 yang dulu ada penyakit SARS walaupun tidak terkembang sedikit yang lupa tidak menjadi pandemi tapi dia juga dulu sempat mengatikan terutama di negara-negara Singapura dan sebagainya ada penurun ya 5-1 nah ini permutasi permutasi ini ya COVID-2 itu bermutasi menjadi COVID-19 coronavirus 19 kenapa 19 karena dia muncul tahun 2019 ya jadi itu sudah 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 2 tahun hajat kita di kurgan di kurgan di kurgan ya segalanya jadi repot ya dulu hidup ditutup ditutup ya ternyata ini kalau datuk di bahas sebetulnya sebetulnya ya ternyata bukti dah itu betul dia lalu pakai masker sebelum kita semua pakai masker ibu kita udah pakai masker ya itu dalam arti menutup ya hidung dan turun matanya ada yang nampak maka ketika matanya ada yang nampak kita pun jadi saudara sekalian kenapa peraturan daerah provinsi Sumatera Utara nomor 1 tahun 2021 ini dilahirkan karena situasi dan kondisi yang terkembangan covid termasuk di Sumatera Utara itu sangat mengkhawatirkan jadi saudara sekalian dalam satu bulan terakhir ini Sumatera Utara itu berada pada hutan kelima jangan silap berada pada hutan kelima pengembangan apa perkembangan covid yang setelah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Yogyakarta Sumatera Utara bahkan kita sudah melampaui DKI kasus positif ya dan positivity rate ya tingkat orang yang terkonfirmasi ya itu kita sudah di atas DKI Jakarta jadi kita mencari 5 jualan 5 kita bangga kita tapi sebetulnya bukan bangga dalam arti positif tapi kita sebenarnya ketakutan dan jemas kemudian kekutawannya maka Bukur Sumatera Utara Bapak Ibiran Mayani ya dalam hal ini sebagai pemerintah COVID-19 utara merajikan rancang peraturan daerah tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum ya dalam rangka penegahan dan penanggulan COVID-19 ini kalau kami di BPRG Sumatera Utara menyebutnya singkatnya COVID-19 ya kebetulan Alhamdulillah saya termasuk yang ikut menisulih dan membahas ini secara marah ya karena saya di Bukum Perda kebetulan kami membahas ini yang pada akhirnya disahkan ya protokolnya juga banyak juga lagi perusahaan di Bukum Perda Membebani masyarakat ya menakut menakuti masyarakat ya nah tetapi faktanya di satu sisi kesadaran masyarakat ada yang positif tapi banyak yang juga tidak peduli dengan penelan COVID-19 bahkan ada ya ada paham tinggal COVID-19 bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi itu teori konspirasi ya konspirasi siapa konspirasi negara-negara maju itu disebut pula ya kalau saya berpendapat terletas dari itu semua yang jelas COVID-19 ini sudah berjalanan berkembang sendikian rupa membantui dan mengancam kehidupan kita termasuk tidak hanya di bidang kesayatan termasuk ekonomi kita lapangan kerja tenaga kerja kita usaha menengah dan mikro kita usaha kecil kita terancang rakyat rakyat kecil banyak jadi korban pekerja-pekerja banyak jadi korban termasuk apa nanya di sektor pariwisata hiburan dan sebagainya kalau dulu adalah penggerja yang tidak-tidak yang bisa dikuluti sebagai masyarakat kita misalnya kalau ada pesta ada keyboard dan sebagainya sekarang penyanyi itu tak tahu lagi mau nyanyi di mana ya akhirnya banyak yang nyanyi di di jari enggak maksudnya nanya kan banyak sekarang yang bagikan itu memang ada positif mereka bisa berkreasi menjadi lapangan kerja walaupun dengan cara begitu tapi ini adalah dampak ekonomi dibangkan oleh COVID-19 oleh karena itu ya saudara sekalian pemerintah provinsi Sumatera Utara dan DPRD provinsi Sumatera Utara akhirnya mengesahkan perda makanya nomor ini masih nomor 1 tahun 2001 berarti inilah perda yang pertama dilahirkan di tahun 2001 gunanya manfaatnya adalah agar perkembangan COVID-19 di Sumatera Utara ini bisa ditekan sedikit yang berupa kalau tak salah saya dua hari yang lalu ya Pak Anto di DRAS ada yang meninggal dengan COVID kan dan di DRAS itu banyak yang sedang dirawat di rumah sakit umum daerah Pak Petumbo itu kan iya kan Pak saya Pak Anto artinya DRAS itu dekat kembang kita artinya kalau sudah sampai di situ sebenarnya itu mudah dari sekitar kita saya tadi mengamati satu persatu dari depan ini ini saya rasa kalau menurut pengamatan saya tadi saya lihat di atas komputer saya tabur-taburin apa ini ini sudah 50% sudah karena COVID ini tapi mungkin saya lama ada yang sadar ada yang tidak ada yang beropat ada yang tidak terakhir ini di tetangga-tetangga kita di Batu Barak di desa-desa kita tiap hari yang meninggal bahkan beruntun 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 ya memang kita tidak bisa tinggal itu COVID karena tidak ada pemeriksaan tidak ada pemeriksaan dan sebagainya tapi indikasinya ciri-cirinya tanda-tandanya gejalanya itu mengarah ke COVID ya jadi ini perlu ditahui pada saudara-saudara lalaupun sebenarnya Alhamdulillah berkat PPKM yang diterapkan oleh pemerintah ya yang di ya memang kan PPKM ini kan seperti pemaksaan apa boleh buat memang begitu ya bisa sekarang tinggal 6.000 tanggal 4 6.000 udah 6.000 padahal beberapa waktu yang lalu sempat 50.000 ya 47.000 sekian ya hariannya nah ini yang lalu 3 yang lalu masih 10.000 ini hari ini 4 September udah 6.000 siap artinya ada kecenderungan melandai menurun tapi jangan kita lengah ya jangan kita lalai prokes harus tetap kita terapkan karena menurut ketahuan salah satu ahli yang ahli CP di Mualgi ya bahwa untuk bisa hidup berdampingan secara damai dengan COVID yang paling duplah harus kita lakukan adalah penggunaan masker penggunaan masker karena masker itu dencegah ya selain jaga jarak penggunaan masker itu ada yang ditang ya makanya saudara saya ya perda ini dimaksudkan sebagai dasar penegakan disiplin dan penegakan hukum dalam rangka menegakkan protokol kesehatan ya apa tujuan perda ini pertama melindungi masyarakat dari COVID yang kedua menegakkan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap jaga jarak ya kemudian pembatasan kegiatan sosial dan penerapan protes ya kemudian juga membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat perumunan dan mendatangkan orang banyak terus tentu kita bertanya kegiatan kita itu cuman apa betul ini mendatangkan orang banyak tapi kita tidak bergumum tapi ketika nanti Pak Amin sama PNB dekat-dekatan Pak Gadiman dekat-dekatan datang pula dari belakang ke Pak Akhil munggu-munggu begitu nah itu bisa terkategori kepada ya kegiatan yang mendatang maka hajatan-hajatan pesta-pesta yang bisa dibatasi ada jam 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 ya kegiatan-kegiatan perdagangan apa semua itu boleh tapi dibatasi jamnya dibatasi kapasitasnya dibatasi kenderaan umum juga begitu jadi saudara untuk kalian di sini di sini jelas dikatakan di dalam peraturan daya ini yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah pertama ini perlindungan kesehatan bagi orang kedatangan ya masing-masing kita ini harus dirindungi kesehatan kita semalam di medan sedang berdiri-berdiri di pinggir jalan di persimpangan di jalan di jalan di jalan di jalan di pahala tiba-tiba tiba-tiba semua katanya di muka orangnya di dalam di jalan pake pake apa apa apd apd alat ke di di dalam petinya udah dilapisin plastik dibaluk plastik ambulan ke koncang saja persimpangan sedang berberan saya terus terang saja peti guncam guncam aduh udah tidak agak mungkin macam artinya kita sebagai manusia macam tak manusia lagi yang ada di jalan begitu lah karena mungkin yang supir antur lain dan dua orang jalan takut dan dihubo ya takut dihubo dihubo sehingga ya untuk disinggalkan di rumah disolah dan di rumah pun tidak diperkenalkan ya itulah traumatis yang simpul di tengah-tengah masyarakat nah jadi ya menggunakan alat yang penting yang penting kita ketahui disini saudara-saudara aku sekalian adalah sanksi yang diperda ini ini sudah ada ditetapkan sanksi bagi yang melanggar protes misalnya keluar rumah dia tidak pakai masker ya kebetulan adalah dia sudah bisa ditindak diberikan sanksi tapi saya berharap sekali saudara-saudara sekalian saudara-saudara jangan entah gara-gara sanksi ini kita patuh pakai masker kalau itu yang terjadi besok tak ada rejian tak ada masker kita lepas ada yang dipasang di lagu ada yang dipasang di lagu yang dipasang di lagu makanya saya mohon maaf saya tidak membuka masker walaupun tidak berbicara karena pertama memang ini kita buka halusan yang kedua yang kedua ya kami-kami ini kan orang-orang yang selalu disorot oleh media publik ya ini kan ada juga anggota-anggota Dewan yang lain ada Pak Tadak Suara Wibaria Pak Tarun anggota Dewan semua jadi kalau anggota-anggota Dewan ini melakukan hal-hal yang melayani ini itu tentu tidak sangat tidak atas dan kalau ada orang yang meretang dipirakannya mudah jadi macam-macam makanya saya Tidak pernah membuka masker walaupun sedang berpidatur sedang berbidara ya bahkan saya menerapkan dua lapis masker setiap keluar rumah ya dua lapis masker setiap keluar rumah jadi mohon maaf bukan karena tidak menghargai bukan karena benedika tapi itu adalah satu keharusan kewajiban sekaligus juga memberikan contoh sekaligus juga ya untuk menghindari bully ya nah kemudian ya menghindari dari orang-orang yang ya mungkin saja banyak sekarang yang kalau orang nyanyi di keyboard sampai macam mana tidak ada masalah tapi ketika rapi Ahmad Ahok nyanyi di keyboard di karaoke tak pakai masker jadi masalah nah itu kalau di ayam jadi itu ya kemudian kewajiban mengatui protokol kesehatan ini itu dikenakan kepada orang dan telah usaha ya jadi kalau telah usaha yang melanggar itu nanti dikenakan kepada sanksi ya nah sanksi apa saja ini yang penting yang perlu saya sampaikan adalah ya sanksi apa saja yang akan dikenakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini ya pertama sanksi administrasi sanksi administrasi ini adalah setiap orang yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi administratif yang itu berupa bagian tidak pakai masker di luar rumah atau di tempat umum itu pertama adalah kalau bagi perorangan itu bisa teguran-bisa kemudian teguran tertulis dilanggar juga ada sanksi kerja sosial masih melanggar juga di denda 100 ribu ya untuk perorangan ya kegiatan kita kemudian bagi pelaku usaha pelaku usaha pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan pasir datang umum ya itu bisa dikenakan teguran teguran lisa teguran ketulis dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha dan atau denga administratif berupa uang paling banyak 50 juta lupiah jadi kalau pelaku usaha melanggar protokol kesehatan misalnya tidak menyatakan tempat ini di tangan ya kemudian membiarkan pengunjungnya berkelumunan ya kemudian membihar tidak pakai masker itu nanti bisa dikendak sampai 50 juta lupiah atau yang keempat adalah pencarikan izin besar ya itu bisa dikenakan saat itu nah kemudian ketentuan pidana jadi di dalam kerajaan ini diatur tentang pidana dan bagian melanggar itu bisa pertama setiap orang pelaku usaha pengelola penyelenggara atau penanggara tempat dan masing kesumum masih penanggara protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana sanksi pidana sebagaimana dimaksud diatas itu berupa ancaman pidana turunan paling lama 6 bulan dan dendam paling banyak 50 juta lupiah ya sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan diatas hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif telah dijatuhkan jadi orang yang sudah dikenakan sanksi administratif atau usaha yang sudah dikenakan sanksi administratif masih melanggar maka bisa dikurung 6 bulan paling lama dan dendam 50 juta rupiah paling lama itulah sanksi administratif dan sanksi pidana saudara-saudara sekalian bagaimana yang saya sampaikan tadi janganlah kena sanksi ini kita patuh janganlah kena peraturan daerah ini kita patuh mari kita patuhi protokol kesehatan itu untuk diri kita keluarga kita dan orang-orang yang ada di sikap kita karena penyebaran virus corona ini itu paling utama adalah klaster keluarga ya boleh dicek datanya kalau ada satu orang di keluarga kita kena itu bakal kena satu keluarga ya contoh kalau boleh kalau izin Pak Agus Pak Agus kalau izin Pak Agus saya contohkan tapi kalau tidak izin tidak jadi Pak izin Pak Agus ini sebulan yang lalu sebulan yang lalu kena sekeluarga kenapa karena salah seorang anak Pak Agus yang kerja di salah satu perusahaan itu positif dia pulang rumah dia tak berkejala ya tak berkejala tak nampak kena virus kemudian penulangkannya kepada ayahnya jadi Pak Agus dan penulangkannya kepada ibunya yaitu istrinya Pak Agus istrinya yang satu ya istrinya yang satu istrinya yang apa ya istrinya merda ya Pak Agus ya kalau Kak Dea semata-mata semata semakin kan tapi kalau Pak Agus ini enggak jadi tenang sekeluarga Alhamdulillah bisa saya kembali ya Bu berkat apa namanya prokeskan doa doa yang mendoakannya ya saya teruskan aja saya kesel wajah yang mendoakannya waktu itu adalah Pak Agus luas SAD jadi kembali bapak datang aja dia minta di doakan jadi Pak Agus ini sempat di isolasi berapa 40 saya ya saya tahu betul karena waktu beliau ini pisonan kami melakukan komunikasi yang intensif termasuk orang tua kita sesuatu kita Pak Alhamdulillah jadi artinya saudara sekalian manu kita patung itu bukan karena perda ini kalau perda ini terjadi perdebatan Pak masuk 200 lintas 50 lintas kurung 6 bulan gara-gara covid ya itu pasti bisa perdebatan karena waktu kami membahas dan menyusun perda ini juga terjadi perdebatan yang sangat sengit sekali diantara ambita ya selamat datang saudara-saudara dari kota Tanjung Mare di depan walaupun belum ada SK sudah bisa di depan ya kata kata Abah Ibuan SK nya belum sempur sudah ada ya karena DKI masih apa sulit masuk di kanan di di kata ini kalau kembali 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 semua ya Hai 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 Maknur Maknur Ketua 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 yang Pemakanan ketua Ini bukan Ketua lagi Tengah kan 3 bulan 6 bulan lagi Ternyata sibuk konsolidasi Ternyata sibuk konsolidasi Sekarang aja sibuk Jadi saudara-saudara sekalian Ya saya Menegahkan sekali lagi dan mengajak kepada kita semua Mari kita patuhi protokol kesehatan itu Bukan gara-gara adanya kerja ini Bukan gara-gara ada sanksi Bukan gara-gara ada ancaman kurungan Tetapi adalah semata-mata Untuk melindungi diri kita Keluarga kita Tetangga kita Orang-orang terdekat kita Dan tentunya Masyarakat kita Ya Yang lebih luasnya adalah Daerah kita Provinsi Sumatera Utara Supaya Sumatera Utara itu tidak lagi teringkat kelima Supaya bisa Turun Kasus Covid-nya Ya Memang Memang Saudara-saudara sekalian Baku Barat kemarin Dibilang level 1 Sekarang ada beberapa? Kemudian berapa? 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 Nah jadi Ini perlu kita Kita memadai Ya Perlu kita Perlu saya sampaikan Sebenarnya Sebenarnya Kalau di Batu Barat Rumah Sakit Pengumun Daerah Batu Barat Itu sudah sangat memadai Untuk isolasi Covid Ya Saya sampaikan ini Supaya kita Jangan Jangan kita Masih mau ke Cepani Ke Grand Ministra Ya kan Kalau ke sana Jangan kita Masakit Karena udahlah Padat Ya kan Setes kita Suntur kita Nah Jadi di Rumah Sakit Pengumun Daerah kita Ya di Batu Barat Saya gak tahu Di pisaran Ya Yang saya tahu di Batu Barat Itu sudah Dilengkapi dengan Ruang Isolasi Bertekanan negatif Ya Khusus untuk Covid Ya Jadi ruang isolasi khusus Covid Itu ada di Rumah Sakit Pengumun Daerah Kemudian Disitu sudah ada Ya Alat tes PCR Yang mobile Ya Yang mobile Nah Jadi Kemudian Disitu ada Dokter Paru Dokter parunya Itu bagus Ya Saya sama pegangan aja Karena saya Kenal betul Dengan beliau Dokter dede itu Itu bagus Ya Beliau dokter paru Spesial paru Dia berkata sama saya Pak Yanti Sudah dua kali sebenarnya Covid Dia Sudah dua kali Covid Alhamdulillah Bisa Sehat Ya Jadi dia Memang Betul-betul Secara sungguh-sungguh Ya Bagaimana Supaya masyarakat kita Bisa Perhindari Covid Ya Jadi sudah dapat kalian Ya Ya Inilah Yang dapat kami sampaikan Ya Soal sosialisasi Perda Nomor 1 2021 ini Ya Karena waktu kita Sangat Sangat sempit Saya kira Nggak ada tangan jawab ya Ya Kita Kita Nggak ada tangan jawab Kalaupun mau ada yang tanya nanti Di luar boleh Sambil duduk Sambil ngobrol boleh Ya Tetapi Ya Saya Ya Siap Kapan saja Sudah-sudah aku Membutuhkan informasi Ya Soal Covid ini Ya Kita siap Ya Berdiskusi Berdialog Supaya lebih Kita dapat memahami Sehingga secara sadar Kita melakukan Hal-hal yang berkaitan dengan Kota-kota 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 Kota-kota